membersihkan efek negatif di dalam tubuh itu tadi jangan paham nggak memakainya untuk menjaga kesehatan ya kan ya kan atau untuk penyembuhan kan beda kalau jenengan sakit itu berbeda dengan saat kamu sehat kalau kamu sehat begini kan berarti menjaga kesehatan ya kan ya mendapatkan energinya kan kamu tidak bisa siang harus malam kalau kamu membuang penyakit berarti untuk penyembuhan penyembuhan siang ini yang saya gilingnya tuh universe gilingnya tuh water terapinya boleh siang boleh sore boleh malam ini membuang penyakit oke oh berarti ada perbedaan ya bumi atau tanah ini kan menyerap kalau kita bicara energi alam tanah atau bumi ini menyerap oke air menyimpan air menyimpan udara menyalurkan panas matahari mengeluarkan jenenan milih mana jenenan pasti tertarik ke airnya dong karena disini menyimpan energi energi nah itu sebabnya ketika jenenan nyemplung di air selain jenenan mendapatkan energi tapi kan kalah sama bumi terserap jenenan keluar dari air pasti lapar lapar ya habis energi kita terserap ngerti ya tapi kita seger tapi ngantuk dan ngeleh ya kita enteng karena yang buru-buru keluar daerah kita oke terserapkan begitu keluar dengan habis energinya karena terserap bumi makanya harus paham kalau menghiling itu iya bakung kan papis untuk universe healing di program bakung utama itu kan universe healing dimana memakai semestal untuk self healing nantinya jenenan kalau mau mengeluarkan jenenan otomatis kan harus memijak bumi kalau ingin mendapatkan energi air dimana jenenan dapat tanya saya gini tuh ini tidak diminum tidak diminum jenenan polanya berendam kan iya berendam tapi sayangnya jenenan berendamnya siang iya nah kalau siang ini kan daya serap bumi tinggi sekali maka air yang menyimpan energi ini terserap juga oleh bumi makanya kalau mengambil energi air harus malam hari sopor-sopor di atas jam 12 saat-saat bagaimana air mengeluarkan uapnya karena bumi mengeluarkan energi magmanya kan lava dan magma dari dalam bumi ini kan terkeluarkan akhirnya akhirnya ini kan mendorong energi air ini keluar keluarlah wap air nempel di rumput jadi embun langsung ke udara jadi awan makanya yang ngerti ini bisa banget ya makanya kalau jenenan mau mengambil energi air ya harus malam harus malam nanti malam nanti pas bulan purnama itu nanti tapi kan berapa-berapa ini tak perjelas nah kenapa mbak kong kalau anak-anak itu saya giring harus berbaring di tanah tidak boleh dibatu tidak boleh dipasir biar langsung terserapkan ya nanti suatu ketika mbak kong blessing jenenan atau juga biar nyoba bahwa energi alam semesta seperti kitab kumkum topo kumkum kayak gitu memang 90% bisa membersihkan efek negatif di dalam tubuh itu tadi dengan paham nggak memakainya ya kalau jenenan siang-siang siang-siang mau ngambil energi air ya jenenan jeplok lah ya kan harus dibimbing yang paham kalau yang bimbing juga nggak paham jenenan kesasar berarti ini mbak kalau tutorialnya gimana bapak tutorialnya jenenan mau ngapain dulu mandi istilahnya mandi di belakangnya itu kan jenenan mau ngapain nih berdoa kan mbak disitu ini harus kamu pisahkan ya jangan kamu coba wampur-wampur merawat jenenan mau ngambil energi untuk kekuatan untuk menjaga kesehatan ya kan atau untuk penyembuhan jenenan kan beda kalau jenenan sakit itu berbeda dengan saat kamu sehat kalau kamu sehat begini kan berarti menjaga kesehatan ya kan ya mendapatkan energinya kan kamu tidak bisa siang tuh harus malam Hai kalau kamu membuang penyakit diberarti untuk penyembuhan ya 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 ini yang saya gilingnya atau universilingnya untuk water terapinya boleh siang boleh sore boleh malam ini membuang penyakit oke Oh berarti ada perbedaan ya ini kalau orang ngawur hanya niru-niru ketika mbakung menerapi seseorang yang terbitiru orang ngerti karpe keliru misalnya ombak bergulung-gulung angin kenceng airnya kerum masih tetap disuruh menyemblong laut itu yang keliru kalau mbakung mengajak orang ke laut itu ketika lautnya tenang Oke silent of the wave ya nggak ada ombak nggak ada percikan yang ganas airnya bening aduh silent baru takjak turun kalau keruh saja nggak tajak turun berarti alam sudah menolak hancar begitu ya kayak gitu nah mbak kong udah sampai ke laut pun sudah maturan sekalipun itu yang ngapa ngapain lah gitu kalau anginnya kenceng terus ombaknya besar airnya keruh nggak mungkin mbak kong turun kecuali gitu kamu coba itu mempasannya kayak misalnya misalnya di Bepito tuh kok bedanya mbaknya ada dari utara ada dari timur ada dari selatan itu menyatu bergulung-gulung kayak menarik gitu ya bakung merasakan ada daun rasakan itu sentuhan aneka tempuran itu kalau di Jawa kan tempuran kali ya ini di laut kamu harus merasakan itu jadi pertemuan antara utara barat selatan dan timur ini yang seperti menari-nari itu di Singaraja belum pernah mbak mau temukan kalau di pererean atau di Gute di Sanor itu memang sering terjadi tetapi kalau di Singaraja enggak maka aku ketika anak-anak mau pulang aku justru mah lepas baju lepas baju ingin hanya ingin merasakan bagaimana sentuhan angin barat angin utara angin timur yang menciptakan arus berpusat di situ kayak menari-narik itu itu jadi kenyang sekali nah kalau malam misalnya dingin aja bakung nggak kasih kok anak-anak itu dingin loh kalau permukaan dingin berarti seberang jam itu berbahaya untuk kita untuk otot kita untuk saraf kita untuk urat kita itu agak-agak riskan maka kita harus memilih pada kondisi yang stabil itu tadi jadi Mbak Raya ini mau mau untuk penyembuhan untuk menjaga kesehatan untuk mendapatkan energi itu lain-lain ini siang matahari ini bakungan sering santerapi ini nah ini untuk tambah energi untuk penyembuhan atau menjaga kesehatan kalau di medik untuk menjaga kesehatan pasti dibawah jam 10 tapi kalau untuk penyembuhan kalau bakung di atas jam 10 bakung orang lain tiru tanpa tanya bakung nanti kalau untuk mendapatkan energi dari suku sampai petang tak ajarin iya tak ajarin caranya tidak ngawur tapi nanti tak kasih tahu etek-eteknya kayak apa-apa ini manfaatnya per dua tahun per dua tahun itu jadi tidak bisa setiap saat ini untuk mendapatkan energi ya kalau untuk penyembuhan ya bisa kita apa dulu tapi airnya itu itu ini yang aku ngomongkan matahari luan air tapi kalau kalau air itu sebagai bis biasa kan ada tambah orang-orang di Jalantung itu bahwa air air oh air suci itu memang itu buat kesehatan juga namanya air itu memberikan energi kehidupan ya kan coba ada energi penyegaran itu katanya sih di artikel mengatakan jangan-jangan katanya please please you lalui kalau jenengan tidak tidak melalui atau katanya jangan turutin kata-kata mbak nggak boleh diikutin tapi lalui dulu baru jenengan story kan artikel mengatakan bahwa saya baca soalnya aku nggak mau kata-kata informasi ya tapi laluilah makanya jenengan akan tahu dan tulis hidup jenen kalau dapat dari referensi nggak akan kuat boleh percaya saya boleh tidak lalui maka jenengan indah jela-jela laku-laku misi kalau kemasi data ceritain aku bisa bikin pelangian diketawain ya masih lebih kan di main takas gambar saya rekamin sekarang saya bisa bikin kasaran begitu kita harus paham prisma ya kan efek cahaya antara air cahaya dan prisma pantulang itu akan melahirkan pelangnya ini anugerah itu anukum fisika juga tapi ini kan juga give tidak semua orang bisa kayak gitu jadi sebetulnya di setiap ada unsur cahaya itu bisa melahirkan pelang selama kita lihat karena kita punya air mata nah kesana jadi jenengan kalau mau terapi penyembuhan terapi untuk mengambil energinya menjaga kesehatan itu lain beda untuk sun terapi untuk water terapi ground terapi atau oksigen terapi jenengan terapi oksigen nggak mungkin di laut bukan pasti jenengan ke hutan itu banyak di dunung-dunung di sini jenengan terapi oksigen lumayan karena dari bawah sampai atas ada tumbuhan tumbuhan ini bisa ya Mbak Raya tak suruh duduk di bawah pohon bersandar di pohon itu tak kasih metode pernafasannya bagus penjengan megang pohon megang pohon plek tangan-kanan megang pohon atau tangan di pantul gini kita mengambil energi pohonnya kalau ngambil energi udaranya kita cukup berbaring di bawah pohon dengan pernafasan pernafasan panjang tentunya bukan pernafasan pendek loh harus pernafasan panjang gitu jadi berbeda-beda untuk penyembuhan untuk mengambil energi untuk menjaga kesehatan tuh lain waktunya juga berbeda-beda ini 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 berbeda-beda ini 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 berbeda-beda selamat menikmati